Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ketemu lagi sama Miss Revy disini Dan kali ini sesinya agak spesial Jadi Miss bakalan Karena Miss juga udah kangen nih Udah lama gak ngebacain Semua komentar atau feedback Yang udah pernah siswa-siswa Miss kasih sebelumnya Miss kumpulin Ini udah hampir 5 tahun Semoga penuh dengan segera Dan untuk kali ini Kebetulan kemarin tuh Miss udah bacain beberapa notes disini Jadi Miss udah mulai sortir Miss lihat ada beberapa penulisan yang memang hampir bersamaan gitu Kayak temanya hampir sama Jadi Miss hari ini mau pilih salah satu temanya Ini adalah tema Temanya adalah curhat dong Miss Revy gitu Kayak mama dede aja Surah Kenapa Miss bilang ini curhat dong Miss Revy Kalian mau lihat gak? Nah terniat kan dia tulis satu lembar penuh gitu Masya Allah ini biasanya Jadi biasanya yang suka Jadi dia memang curhat gitu Curhat kayak menumpahkan segala bahasa Segala apa ya Pengalaman yang dia punya Segala kelukesah yang dia punya So I feel like honored Merasa dipercaya gitu Jadi It's a good thing Ini ada beberapa lagi Nah ini Panjang-panjang Mungkin ada beberapa yang Miss baca Ada yang enggak Biarkanlah ini Miss baca sendiri Soalnya memang panjang Kayaknya satu sesi tuh gak akan cukup buat dia Oke ini Miss bakalan bacain Berapa komentar siswanya Kita lihat langsung Ini kembali tahun Ya Allah Ini perasaan Miss nih Sekitaran tahun 2017 Ini dari Mahasiswi Miss Dari kelas Miss di WIT Oke For our beloved lecture Miss Revy Thanks for the impressive class I always enjoy your class in every meeting For me your class always serve the smile So when I join your class I always feel happy Whether sometime I was a bit felt bored Because you always make your class condition Full of happiness, excitement, cuteness, and humor I'm writing this is true And honest from my heart Not forget your sympathy Because I'm not really care about my score Just let the lecturer give it free Based on their appraisal Because I believe my lecturers are the Equitable people Especially you Thank you so much Nah ini Jadi kadang-kadang Apa ya Komentar yang Seperti ini Miss banyak Dapat komen Kalau Miss tuh selalu singgung Kalau masuk kelas Jadi Buat kelasnya juga Lebih bahagia Miss gak tau Apa juga Karena pengaruh Miss selalu ambil Kelas pagi Jadi kan Mulailah pagi Dengan sebuah singgung Nah kemudian Disini Lagi-lagi Ini tahun 2017 Dari salah satu siswanya Miss Diakses I'm really excited When I study with Miss Refi Sangat bersemangat Ketika mengajarkan kami Sehingga kami pun Ikut bersemangat Miss banyak cerewetnya Tapi that will be the most The most thing That saya ingat tentang Miss Maybe Miss feel exhausted And Kami ini sangat menguji Kesabaran Miss Ketika mengajarkan kami Kami minta maaf Mungkin sering buat Miss marah-marah Pokoknya insya Allah Kalau gak lupa Dam andes ya Saya akan ingat sama wajah Miss Plus repetan Miss I hope we can meet someday And I become successful person Thank you Amin Amin ya Ya sih Kadang-kadang tuh Ya kalau misalnya memang harus Di Di repetin Ya siswanya tetap harus di repetin Gitu Tapi jangan Too much Ya Occasionally Gitu ya Harus di Harus diingatkan Oke Nah ini Satu lagi Ini dari kelas CCU saya Ini tahun 2018 First When I took this class And meet you I felt like I want to leave this class And took another class With another lecture This happened Because I'm worried Afraid with you Ini ada Ini But then I try to think again I think you are not As What I think You are a fun lecture Smart Energetic Energetic And easygoing You are also So open-minded So because of Your personality This class Is fun And active The activity That I really like Of this class Is cultural festival It is not only About having fun With others But it is also About how we find New knowledge Through this program Thank you miss Thank you for Having me More active Day to day I wish All the best For you You really have So much ideas To make Your class Be active Thank you Thank you Ini paling sering Banyak yang komentar Misalnya gini Karena mungkin Di sebelumnya Saya pernah singgung Jadi kalau setiap Masuk kelas Saya selalu Ngasih tahu Siswa mengenai Bacaan yang harus Mereka punya Ini Apa ya Case by case Jadi tergantung Kelas apa yang Saya ajarkan Jadi Saya bakal Ngasih tahu Silabusnya Apaan Kemudian Tugasnya Apaan Finalnya Apaan Jadi Kadang-kadang Mereka Ngerasa Terbeban Di hari pertama Mereka masuk kelas Tapi buat saya Sangat penting Buat siswa Tahu Karena kelas ini Bisa jalan Itu gak cuman Karena lecture-nya Tapi juga harus Ada partisipasi Dari siswanya Sendiri Makanya itu Harus kita kasih tahu Jadi banyak Dari siswa saya Jadi kebetulan Beberapa Tahun ini Terkadang Siswa itu Masih bisa Pindah kelas Kalau misalnya Dia udah masuk Di satu kelas Ada waktu Yang dia bisa Lakukan Untuk pindah kelas Tapi ini Kayaknya Ada syarat Dan ketentuan Kadang-kadang Banyak siswa yang Kalau mereka Merasa Kayaknya Aku gak bisa Karena hari pertama Sudah seribet Ini sama Miss Refi Jadi banyak Yang mereka Coba Untuk pindah Ke kelas lain Tapi ada yang Kadang-kadang Tetap bertahan Jadi Well For me It's okay Karena bahkan Saya bilang Sendiri bahwa Kalau kalian Merasa bahwa This class is Too hard for you You can leave I have no problem Karena Saya tidak pernah Mau mengajarkan Dengan sebuah Keterpaksaan Dalam artian Siswa ini Karena kasusnya Adalah Saya ngajarin Mahasiswa Yang mereka Udah di level Yang paham Apakah sesuatu Itu baik Atau enggak Buat mereka Jadi kayaknya Kalau misalnya Kita masih Harus Kayak Kalian harus Disini dong Itu kayaknya It's not me I want Whoever come Into my class Itu memang Punya motivasi Sendiri Memang mau belajar And I'll help you Karena kalau Gak ada motivasi It's just waste of time Gitu ya Memang agak Hars sih Sekarang Iya kadang-kadang Missnya Ini sih Karena saya Lebih concern Lebih bagus Dapat siswa Yang memang Ada motivasinya Daripada yang Oke Nah ini mungkin Yang terakhir Dari Yang panjang-panjang Ini Eh Mungkin ini Satu lagi Oke Kesan dan kesan Belajar sama Miss Itu seru Miss itu ngajarnya Santai Enggak buat kami terbeban Walau ada tugas Banyak kasih motivasi Cara Miss ngajar Asik Enggak lebay Atau kaku gitu Miss Sebenarnya ada lebaynya Dikit sih Tapi itu yang buat Serunya Miss Terus Miss Miss itu bisa jadi Enggak cuman Jadi dosen Tapi Juga bisa jadi temen Miss bisa beradaptasi Dengan kealaian kami Malah terkadang lebih Alay Miss Dibandingkan kami Astagfirullahaladzim Padahal kan muda kami Tapi Miss tetap tegas Apalagi ya Enggak tahu lagi Miss Pokoknya Miss Revy Is the best lah Always be Miss Revy Val Yang Saya tahu I love you to the moon And never come back Ini saya enggak tahu Dari siapa But thank you so much Nah Kadang-kadang memang sih Saya sering bawa Joke-joke Ke kelas Dan biasanya Joke ini Saya dapatkan dari Berita-berita Jadi Jadi Saya tahu Siswa saya itu Sangat update Jadi Saya juga harus update So Thank you so much for that Semoga ada Manfaat yang kalian ambil Dari sini Ambil yang baiknya Dan tinggalkan yang buruknya Dan juga bisa Buat kalian Para pengajar di luar Melakukan hal ini Itu bisa menjadi Semangat sendiri Buat kalian dalam mengajar Apalagi kalau kalian itu Adalah seorang Freelance Seperti saya Jadi terkadang Kalau freelance ini Kita enggak ada Tuntutan untuk Harus mengajar Gitu kan Jadi kadang-kadang Ada motivasi kita sendiri Itu kayak Menurun Jadi Kalau misalnya Dengan adanya komentar Dari siswa yang seperti ini Kita bisa berusaha Untuk menjadi lebih baik Nah Walaupun Enggak Seribu Enggak Ratusan siswa Tapi ada satu orang Siswa Yang mana Kita bisa memberikan Dampak yang positif Buat hidupnya Dan semoga ini bisa Tetap Membuat kita Tetap semangat Untuk mengajar Dengan lebih baik Ke depannya Insya Allah Oke semangat terus Buat kalian Wahai Para pengajar Hidup freelance Thank you so much For listening I'll see you again Thank you Yang udah subscribe Terima kasih ya Buat Subscribenya Thank you so much I'll see you again Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax